415 pelajar SMP di Lebak, Banten memilih untuk tidak melanjutkan pendidikannya. Alasannya siswa putus sekolah adalah merasa kesulitan saat belajar daring dan ingin membantu orang tua bekerja. Pandemi COVID-19 membuat dunia pendidikan harus mengubah cara belajar dari tatap muka menjadi sistem daring. Hal ini pun membuat sejumlah siswa kesulitan untuk menerima pelajaran. Selain itu, sarana pendukung seperti handphone dan internet dinilai memberatkan. Kurangnya dukungan orang tua saat belajar di rumah juga membuat siswa tidak berniat melanjutkan sekolah. Inilah salah satu alasan yang membuat 415 pelajar SMP di Lebak, Banten memilih untuk tidak melanjutkan pendidikannya. Selain itu, para pelajar juga memilih untuk membantu orang tua mencari nafkah dengan bekerja. Dan ini, yang bekerja ini karena dampak dari proses pembelajaran tadi, karena orang tua juga merasa tidak mampu dan lain sebagainya, sehingga anak bisa membantu orang tua yang bekerja dengan orang tuanya, dengan saudaranya. Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, Banten masih mendata beberapa siswa yang belum memberikan alasan untuk putus sekolah. Namun diperkirakan letak geografis Kabupaten Lebak yang terdiri dari perbukitan, membuat sinyal internet sulit diakses sehingga mengurungkan niat siswa untuk melanjutkan pendidikan. Dari Lebak, Banten, Iskandar Rasu, Tion Ainyus, melaporkan. Dan pembersah sudah bersama kami, Pak Wawan Ruswandi, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak. Selamat siang, Pak Wawan. Selamat siang, Pak. Baik, Pak Wawan, 415 siswa yang mundur dari sekolahnya. Ini bukan angka yang sedikit. Ini sebenarnya alasannya karena apa, Pak? Apakah memang hanya karena sekolah daring yang mungkin sulit untuk diterima para siswa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu saya sampaikan bahwa betul apa yang telah kami data, ada 415 siswa SMP yang keluar dari sekolah. Kalau sekolah mengapti itu putus sekolah. Ada beberapa alasan, saya kira, setelah kami identifikasi ada, katakanlah ada 9 alasan, ya. Alasan anak putus sekolah. Yang paling banyak memang, yang paling besar alasannya, karena terlalu lama tidak sekolah. Tidak sekolah, maka mereka, orang tua lebih, orang tua lebih, apa, menyekolahkan, memindahkan anaknya ke ponopesantra. Itu ada sekitar 30 persenan lah anak yang pindah ke ponopesantra dari sekolah SMP. Kemudian ada juga karena bekerja. Ini cukup banyak juga yang alasannya karena bekerja. Ada sekitar 22 persenan lah, lebih ya, anak yang alasannya ikut orang tua bekerja. Kemudian juga alasannya ada kurang daya dukung orang tua. Biasanya karena pendidikan orang tua tidak cukup memadai untuk memandu anak, untuk belajar di rumah, sehingga saya kira ini cukup banyak juga alasan karena kurang dukungan orang tua. Sekitar ada sekitar 10 persenan lah, ya. Kemudian ada yang cukup miris juga karena menikah. Ada juga ada yang menikah, laporan dari para kepala sekolah. Ada sekitar 26 anak alasannya tidak sekolah karena menikah selalu berhubung ini. Pak Wawan, lalu apa solusi dari Dinas Pendidikan agar angka ini tidak terus menambah? Kami sudah, Ibu Upatis, begitu ini kepada kami untuk menelusuri alasannya apa. Kemudian juga bagaimana harus diupayakan oleh Dinas Pendidikan agar anak-anak yang putus sekolah itu kembali ke sekolah. Kami beberapa waktu juga sudah mengidentifikasi, Alhamdulillah ada beberapa anak yang tadinya putus sekolah, bisa kembali ke sekolah. Kemudian yang tadinya ada 6 anak yang putus, ya berbagai upaya, akhirnya bisa kembali ke sekolah. Tapi memang ada juga yang sudah pindah ke kota lain, ya ikut orang tuanya. Gitu Pak. Baik, lalu kalau untuk pembelajaran tetap muka sendiri, sudah diselenggarakan kan Pak di Lebak Banten, atau memang semuanya secara merata masih daring, Pak Wawan? Sejak akhir April kami sudah memutuskan untuk belajar terbatas tetap muka di sekolah dan sudah sampai sekarang sudah kita sudah melaksanakan tetap muka. Ada sekitar 90% SD sudah tetap muka, kemudian SMP ada sekitar 40% yang sudah tetap muka. Kenapa belum tetap muka? karena sebagian besar yang belum tetap muka, karena memang guru-gurunya belum dipaksin. Ya, mudah-mudahan pada tahun ajaran baru semuanya sudah bisa tetap muka secara terbatas. Oke. Mungkin ada bantuan dari sisi ekonomi ataupun juga peralatan bagi sekolah-sekolah yang mungkin masih bersekolah daring, Pak, agar tidak membebani orang tua mungkin? Sesungguhnya kan dari kementerian juga ada bantuan kota untuk anak, kemudian juga kami dari pemerintah daerah, karena kami masih ada sekitar 117 SD yang blank spot, ada 49 SMP yang masih blank spot. Kami upayakan untuk setahun ini mentuntaskan untuk sekolah-sekolah yang blank spot untuk pemasangan jaringan sehingga bisa mengikuti secara hari ini. Baik, terima kasih Pak Wawan atas informasinya. Kita doakan semoga nanti upaya yang dilakukan oleh dinas pendidikan ini bisa berhasil dan 415 siswa ini bisa kembali ke sekolah. Terima kasih.